Hari ini saya ingin membuat video bagi teman-teman yang mungkin kena efek corona ini, kehilangan pekerjaannya, ataupun usahanya sepi Dan memungkinkan bagi teman-teman juga untuk memanfaatkan skillnya dan kemampuannya agar bisa tetap menghasilkan penghasilan dari rumah Nah, seperti yang kita ketahui ada 6,4 juta pekerja yang digumahkan atau terkena PHK saat pandemi ini Memang angka ini sangat memprihatinkan dan yang paling kena dampaknya tentunya yaitu sektor pariwisata Di sana ada perhotelan, restoran, kemudian transportasi baik darat maupun udara Kemudian ini ada angka yang menarik juga, cukup besar di tekstil dan alas kaki Mungkin ya karena orang-orang tidak keluar rumah, jadi tidak perlu membeli baju ataupun sepatu Sehingga industri ini juga ikut terdampak oleh pandemi ini Semoga informasi dari video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Karena saya yakin ketika ada satu pintu yang ditutup, pasti ada pintu lain yang dibukakan Jadi buat teman-teman yang bisnisnya sedang lesu atau sedang tidak memiliki kerjaan Tetap semangat dan terus berjuang Di web ini kita bisa, kalau sebagai business owner ya, kita bisa meng-outsourcekan kebutuhan-kebutuhan kita Baik graphic design, digital marketing, ada SEO di sana, social media advertising Jadi misalnya kalau kita YouTuber kita juga bisa menggunakan aplikasi ini Kita juga bisa mencari translator di sini yang kemampuan bahasanya aneh-aneh yang tidak umum Mostly English ya, tapi basis bahasanya Kemudian untuk video animation kita juga bisa mendapatkan sumber orangnya di sini Musik juga ada, orang IT juga ada, mau web design juga ada E-commerce management juga bisa Bahkan sampai untuk dropshipping management juga bisa mereka guys Bahkan memasak online lesson ini lebih general Jadi kehidupan sehari-hari, skill di dalam kehidupan sehari-hari Fitness, gaming juga ada Nah kita juga bisa memilih industri-nya di sini Paling kanan ini, industri, ada gaming, e-commerce Nah yang paling baru ini guys, dropshipping, bisa teman-teman klik di sini Ada e-booking, podcast, politik campaign, ini khusus Amerika sih kebanyakan Influencer, e-commerce ini Bisa ada multi-platform di sini Nah bisa kita lihat Starting price-nya, harga awalnya basisnya berapa paling murah Nanti terus meningkat tergantung dari service yang teman-teman ingin pakai Nah di sini kita bisa juga lihat ratingnya dia Terus yang di belakang ini adalah berapa kali dia terima order 105 kali terima order dengan bintang 5 Nah yang ada seperti ini juga guys Fiverr Choice Jadi nama website-nya ini Fiverr Kalau seperti ini berarti ini banyak direkomendasikan oleh orang-orang Yang telah menggunakan jasa dari Fiverr ini Terus ada satu lagi guys Selain Fiverr Choice Lagi ada Pro Verified Jadi kalau Pro ini Dia sudah terakreditasi lah oleh Fiverr.com ini Jadi sebelum bisa mencapai rank Pro Dia harus memenuhi syarat-syarat Yang diminta oleh Fiverr untuk dipenuhi terlebih dahulu Data diri, pendidikan, portfolio, dan lain-lain Nah kalau bagi teman-teman yang ingin menjadi penyedia jasa Teman-teman bisa menjafter sebagai become a seller Di sini akan ada panduannya step by step Teman-teman bisa ikutin sendiri Nah bagi yang ingin outsource untuk menghemat biaya dan efisiensi di tengah pandemik ini Bisa menggunakan jasa Fiverr.com ini Kita juga bisa memilih penyedia jasa yang sesuai dengan negara kita Jadi kalau local seller ini saya klik Maka semua yang ada di sini adalah dari negara Indonesia Kemudian kalau ini kita klik Ini adalah yang sekarang local Indonesia seller yang sedang online Jadi kita bisa langsung chat dengan mereka Mendapatkan feedback secara langsung Jadi ada nanti keluar pop-up chat boxnya Nah harganya juga reasonable guys Nah di sini ini ada biayanya 20% Nanti akan dipotong oleh Fiverr Kalau yang pro harganya starting pointnya itu udah tinggi guys 600-700 Ya karena dia sudah certified dan memiliki portfolio yang sudah terjamin lah Minus 10 itu Ya teman-teman bisa coba sendiri Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang membutuhkan Peluang usaha yang bisa dikerjakan dari rumah Dengan mendapatkan pendapatan dolar tentunya Nah kalau teman-teman yang ingin mendapatkan rating pro dari Fiverr Teman-teman harus mengklik apply to pro Jadi di sini akan dimintai tugas-tugas Dari mereka untuk memenuhi kriteria Ditulis sebagai pro Fiverr Kita juga bisa memilih subkategori Memfilternya Supaya kita lebih mudah memilihnya Misalnya mau logo style Mau yang freestyle minimalis Terus format fotonya apa Nah budgetnya mau yang berapa Bisa teman-teman tulis di sini Terus delivery timenya Mau yang berapa Nanti ketika teman-teman apply Maka akan keluar Yang sesuai dengan kriteria dari teman-teman Ini kan Oke sekian dulu guys video dari saya Semoga bermanfaat Salam sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya